selamat datang satu contohnya adalah seperti ini jadi disini tampilannya menggunakan bahasa inggris coba kita keluar lagi dan kita masuk lagi coba kita cek apakah untuk aplikasinya masih menggunakan bahasa inggris oke dan benar ya jadi disini kita tetap menggunakan bahasa inggris nah bagaimana cara mengatasi aplikasi shopee yang mungkin berbahasa inggris seperti ini nah jadi buat teman-teman yang mungkin bingung caranya sangat mudah sekali kita bisa ubah dari bahasa inggris ini ke bahasa indonesia nah caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian profile yaitu di bagian sebelah kanan kemudian setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian akun setting ya nah disini ada akun setting setelah seperti ini teman-teman bisa scroll ke bawah nah disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah fitur bahasa ya saja di bagian bahasanya seperti ini kemudian disini teman-teman bisa dipilih jadi disini ada dua bahasa dimana ada bahasa Indonesia dan bahasa inggris Nah disini kita pilih saja di bagian bahasa Indonesia seperti ini Kemudian kita klik saja check list di bagian sebelah kanan atas teman-teman ya Dan setelah seperti ini kita akan kembali berhasil menggunakan bahasa Indonesia Oke ya Jadi cukup mudah ya buat teman-teman yang mungkin mengalami aplikasi Shopee nya berbahasa Inggris Teman-teman silahkan diubah saja di bagian pengaturan akun Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian menu bahasa Oke jadi dari bahasa Inggris teman-teman bisa ubah saja ke bahasa Indonesia Kemudian kita klik saja di bagian check list di kanan atas Oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasi cara mengatasi aplikasi Shopee yang berbahasa Inggris Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!